Terima kasih Tuhan hari ini di mana kami mau mendengarkan firman-Mu berrapi kami semua terlebih amam-Mu yang menyampaikannya pada saat pagi ini. Siap hati kami di dalam Namus Kristus. Kami berdoa. Amin. Hari ini ayat yang tidak asing untuk kita berdengar tapi nanti penjabaran kita mendapatkan bidram lagi apa menjadi kendak Tuhan dalam bidang kita. Yeremia 29-11 Yeremia 29-11 Sob aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan Damian Jatrah dan bukan rancangan kecerahan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kita hidup ini tidak ada istilah kebetulan. Jadi, dapat Tuhan semua jelas. Kalau kami pun berada di Malaysia ini bersama dengan teman hidup yang Tuhan tepatkan ini semua adalah dalam rancangan Tuhan. Saya kemarin hampir tidak bisa menahan air mata saya ketika Amba Tuhan menyampaikan kebenaran. Jadi, kalau kita mendapatkan jemahan yang seperti itu saya percaya terjadi satu kegerakan rohani yang luar biasa lonjakan yang luar biasa dan Tuhan katakan aku ini aku disini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya pernah bertanya pada seseorang tahu gak apa rancangan Tuhan dalam hidupnya? Apa ya? Dia gak bisa jawab yang dia bisa jawab adalah apa yang menjadi kerinduannya supaya Tuhan jawab tapi dia tidak memahami apa kerinduan Tuhan dalam hidupnya. Jadi, kita punya kerinduan Tuhan juga punya kerinduan disebut rancangan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Saya percaya rancangan Tuhan itu rancangan yang kita sendiri pun bisa melakukannya. Kita bisa mengerjakan. Dan Tuhan katakan tadi yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita betul-betul mengalami bukan sekedar mengetahui. Banyak orang tahu belum tentu mengalami. Bisa bercerita tentang Tuhan tapi belum tentu punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang belajar mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai pribadinya ya pasti hidupnya bergaul dengan Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang berat tetapi sesuatu kebiasaan baik bahkan rasanya kalau tidak ada persentuan ada yang kurang. Jadi bisa mudah terdeteksi orang yang punya kerinduan rancangan Tuhan dan dirinya dengan orang yang tidak punya kerinduan. Dari mana? Orang yang punya kerinduan untuk mengetahui rancangan Tuhan dan dirinya pertama dalam pertas hidupnya ada Tuhan. Itu. Jadi utama dari segalanya adalah Tuhan. Semuanya adalah Tuhan tidak ada yang lain. Jadi kalau tadi Pak Buter-Buter katakan jam tiga saya dibangunkan jam saya disini sudah jam empat Pak Buter-Buter ya. Jadi maaf sekali kalau sempat saya miss call saya bisa bicara jam tiga ya. Ini memang karena perbedaan waktu waktu di Kuala Lumpur dengan waktu yang ada di Indonesia khususnya Jakarta dan sekitarnya. tapi satu hal yang penting untuk kita pahami orang yang belajar mengetahui rancangan-rancangan Tuhan dan dirinya ya pasti utamakan Tuhan atas segalanya. Ini yang pertama. Jadi kita mengetahui rancangan Tuhan itu bukan karena pengetahuan. Kita mengetahui rancangan Tuhan karena membangun hubungan pribadi yang begitu erat dengan Tuhan. Begitu akrab dengan Tuhan. Rasanya roh kita dengan roh Tuhan itu ada satu kesatuan unity in the spirit. Kita mengalami penyatuan ini sehingga kalau sudah mulai masuk dalam doa itu rasanya tidak mau berhenti berdoa. terus berdoa. Saya setelah sejak jam tiga waktu Indonesia jam empat waktu sini saya tidak tidur saya hanya menyembah Tuhan mengagumkan Tuhan mengatakan dia sungguh baik dan sebagainya itu itu luar biasa saya dengan nyonya berada di kolumpur ini pun tidak luput daripada rancangan Tuhan. Karena saya tanya tadi tidak ada secara kebetulan Tuhan punya rancangan yang jelas bahwa Tuhan mau memperangkapi kami supaya lebih mantap lagi untuk bersaksi tentang menyampaikan apa yang menjadi keadaan Tuhan. Jadi kami belajar mempraktekkan gaya hidup bagaimana gaya hidup hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau hidup bergaul dengan Tuhan pasti dia tahu apa rancangan Tuhan. Pasti dia mengerti rancangan Tuhan karena Tuhan tidak sembunyikan apa rancangan yang ada pada dirinya mengenai seseorang atau mengenai sekelompok orang. Tuhan mengetahui sebagai contoh saya berikan buat kita untuk berangkat ke Kulungkul saja kita berdoa Tuhan kami berangkat ke undangan khusus. Saya harus tahu kenapa kata undangan khusus. Karena masuk dalam seleksi. Jadi kami adalah bagian seleksi yang Tuhan betul-betul seleksi siapa yang bisa ikut. Termasuk kami adalah putusan dari Indonesia untuk berangkat ke Kuala Lumpur. Mulai dari berangkat kami betul-betul mengalami penyertaan Tuhan. Nah yang pertama penyertaan Tuhan bagaimana kami supaya tiba di bandara Soekarno Harta tidak terlambat. Jadi ada tawaran dari dari Supir Grab. Pak kalau Bapak mau kita langsung antar saja ke AirPod. Bapak bayar sekian. Dia sebutkan nominalnya untuk tambahin. Saya perhitung punya hitung bagus karena tidak harus naik hibah utama lagi. Langsung ke AirPod. Dan penambahan juga tidak banyak karena kalau kami dua orang itu Rp. 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 Kita bertolnya. Bayangkan saudaraku dia sendiri menawarkan dia langsung matikan aplikasi langsung berangkat ke bandara. Jadi bisa kami tiba di bandara lebih awal. Yang kedua kami tadi berpikir bagaimana untuk membayar bus kalau tidak seperti tawarannya. Karena kami tidak ada bawa uang cash. Mungkin kami harus mampir di Indomart. Ada ATM sana. Begitu ya. Tapi ketika saya tanya bagaimana Bapak bisa nggak kalau kami transfer aja ke Bapak. Bapak ada BCA. Iya. BCA. Jadi sampai di Bandara Soekarnata saya cukup transfer ke rekening dia. Walaupun ada saya tambahin lagi daripada perjanjian. Karena bagi saya itu memberi itu lebih berbahagia. jadi ada satu pembenu berbahagia. Rasanya suka cita aja kalau tambahin daripada nominal yang sudah sepakat. Dan sampai hari ini rasanya suka cita itu nggak hilang. Karena memberi itu adalah bagian yang Tuhan inginkan. Teri berbahagia memberi daripada menerima. Sesuai kisah Rasul. diterjakan itu. Itu satu gambaran bagaimana Tuhan memimpin kami. Sampai kami di kelumpur kami belum tahu tempat ini. Bahkan juga agak menjauh sedikit dari bandara kami sudah kehilangan sinyal untuk bisa berkomunikasi dengan pihak panitia. Kami naik bus dari airport tujuannya adalah ke Puduraya. Itulah salah satu terminal yang ada di Kuala Lumpur. Tapi nggak bisa mau pesan Grab nggak bisa. Kenapa nggak ada koneksi? Kita belum punya kartu untuk bisa berhubungan. Tapi ada juga menawarkan jasa. Pak kita tethering aja Pak ya. Jadi saya tethering kepada Bapak Bapak bisa pesan Grab. Nah saudara aku. Ini orang itu menawarkan kepada kami. Tethering Grab sudah jumlah ada. Tapi Pak mungkin kami nggak bisa lama Pak. Nanti Bapak bisa kehilangan sinyal juga. Tapi ya masuk saya screenshot Bapak nanti bisa komunikasi dengan Super Grab nya. Tadi begitu orang ini pergi kami kehilangan sinyal. Nggak tahu lagi berkomunikasi dengan Super Grab. Tapi nyatanya Super Grab ini juga dia tunggu nggak jauh dia pun cari mana ini. Ini di-cancel sama dia. Sehingga kami secara aplikasi sudah terputus. Tapi saya datangin Super Grab ini. Pak tadi saya pesan untuk membawa kami ke satu hotel. ini orangnya kan Pak ini Bapak iya tapi sudah kita cancel. Ya tapi kami bukan mau cancel kami karena nggak ada paket data kami sehingga nggak bisa berkomunikasi Pak. Apakah Bapak siap juga mengantar tetap ke hotel di mana yang pesan Oh ya Pak naik naik nah jadi kami naik saudara Nah itu salah satu bentuk pertolongan Tuhan yang di mana kami ada di Malaysia ini tidak secara kebetulan semua dalam perancangan Tuhan ini luar biasanya jadi setiap langkah demi langkah kami lakukan kami belajar untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan karena hidup ini kan sementara ini sebuah kesempatan tapi waktu waktu yang Tuhan memberikan bagi kami belajar untuk mengetahui rancangan Tuhan ya tadi rancangan damai sejahtera tentu dalam setiap langkah kami kami mengalami damai sejahtera damai sejahtera ini tidak sama dengan damai sejahtera umumnya orang terima damai sejahtera itu seperti apa yang Tuhan mau kalau kita lihat dalam Roma pasar yang ke-5 dikatakan Roma pasar 5 so itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus jadi kita mengalami damai sejahtera karena kita sudah dibenarkan kata dibenarkan sesuatu yang tadi tidak layak menjadi layak sesuatunya tadi ada gap tapi kita dihubungkan kembali dan sebagaimana kita dipandang bahwa orang yang sudah dikuduskan sudah dibasu dengan darah Yesus sehingga kita menjadi hamba Tuhan bukan karena kita baik bukan karena kita pintar tapi karena kita sudah dibenarkan dan kita semua menjadi hamba Tuhan bukan karena kepintaran bukan karena kekuatan bukan karena kesenggupan kita tapi oleh karena kita sudah dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus di rancangan Tuhan itu jelas bahwa kita ini adalah sebagai hamba Tuhan untuk menceritakan pengalaman hidup kita bagaimana kita hidup di dalam Tuhan di dalam hidup ini kan ada hidup di dalam Tuhan ada hidup di luar Tuhan nah hidup dalam Tuhan itu artinya setiap langkahnya setiap pergerakannya dia ada koneksi dengan Tuhan dia ada berhubungan dengan Tuhan karena dia tahu pimpinan Tuhan itu selalu baik nah jadi dia mengalami sendiri rasanya hidup ini suatu hal yang sulit diciptakan dengan kata-kata bagaimana penyertaan Tuhan bagaimana penyediaan Tuhan bagaimana Tuhan menyatu dengan manusia yang sulit tebus 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 mahal yaitu kesatuan dalam roh unity in the spirit ini dialami saudara aku jadi kalau kita mengalami ini walau tidak ada lebih indah hidup ini yaitu kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan penyanyian hadirat Tuhan ku rasakan wah ragu arti ku rasakan artinya kita mengalami sendiri bagaimana hidup di dalam hadirat Tuhan sehingga kita rasanya sudah setengah jam pun tetap rindu melekat dengan Tuhan rancangan Tuhan yaitu rancangan supaya kita mengalami damai sejahtera yang betul-betul orisinil kata orisinil artinya bukan kata orang tapi kita mengalami sendiri bagaimana hidup melekat dengan Tuhan ini yang penting saudara jadi kita bukan menceritakan kebutuhan hidup kita walaupun itu satu keperluan untuk kita hidup sehari-hari tetapi untuk kebutuhan hidup kita kalau kita mau tetap bekerja kalau kita rajin Tuhan siapkan tetapi untuk kita mengalami namanya hadirat Tuhan itu memang kita memberi waktu untuk hidup melekat dengan Tuhan tidak ada yang lebih indah kalau hidup dalam hadap Tuhan tidak ada lebih indah dari situ maka kalau kita menyembah Tuhan itu satu jam rasanya sebentar saudara tapi kalau orang yang tidak hidup dalam merancangan Tuhan mungkin doanya cuma 5 menit tutup mungkin takde selibut lagi kalau pagi-pagi atau bangun rasa terpaksa tapi kalau orang hidup dalam merancangan Tuhan kerinduan yang luar biasa bagaimana hidup melakuk dengan Tuhan bagaimana Tuhan memberikan kuasa bagi dia sehingga apapun yang disampaikan itu adalah karena dia dapat dari Tuhan dan dia memiliki perkataan yang berkuasa karena Tuhan memakai hidup jadi seorang hamba Tuhan itu bukan karena gelar yang disandang oleh karena sebuah akademis memberikan tetapi hubungan dengan Tuhan saya pribadi membuat dia dasar luar biasa kata luar biasa disini sesuatu yang tidak masuk dalam logika kita luar biasa disini sesuatu yang kita bilang wow oh dasar itu luar biasa jadi kami suami istri kami bersepakat untuk tetap tinggal hidup dalam hadir Tuhan dan Tuhan tahu itu bagaimana kami punya kenduan melekat dengan Tuhan hari-hari yang kami lalui kalau kami hidup dalam hadirat Tuhan apa yang tidak mungkin secara manusia Tuhan siapkan semua bagi orang yang betul-betul hidup dalam merancangan Tuhan tadinya kami berpikir tidak usah ke Singapura ya sudah sampai Kuala Lumpur saja baiklah ke Jakarta tetapi Tuhan tetap punya rancangan untuk kami untuk kami berangkat ke Singapura walaupun mungkin satu-dua hari di sana tapi ada pekerjaan Tuhan yang dimana kami juga terlibat dalamnya bagaimana menjangkau jiwa-jiwa bagaimana melayani orang yang terpinggirkan bagaimana melayani orang-orang yang terabaikan bagaimana memberikan kekuatan semangat dan roh yang menyala-nyala untuk melayani jiwa-jiwa yang terabaikan dan bukan bahkan orang terpinggirkan saudara jadi kalau Tuhan bisa bekerja dalam hidup kami terlebih juga buat kita kita juga bisa lebih dari itu karena Tuhan tidak pernah istilahnya pilih kasih Tuhan mengerjakan banyak hal makanya dari sekarang saya katakan kepada beberapa orang urus paspor kita bukan hanya sekedar di tempat saja kita minta diberkat kepada bangsa-bangsa yang lain saya tanya kepada Pak Putar bagaimana Pak Putar paspornya sudah siap belum lagi sedang proses Pak itu bagaimana Pak Tuhan dulu doakan Pak artinya apa saudara aku disini kalau kita betul-betul persiapan hati kita kepada Tuhan segala yang menyerintangan sesuatu yang rasanya tidak mungkin sesuatu yang rasanya mustahil tapi Tuhan nyatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil nothing is impossible for God kita harus tahu itu sebenarnya hidup ini sebuah kesempatan kesempatan yang Tuhan berikan kita gunakan sebaik-baiknya untuk hidup melekat dengan Tuhan kalau kita sudah melekat dengan Tuhan hal-hal yang diluar jangkauan pikiran kita Tuhan adakan semua kami disini kurang lebih ada tujuh utusan negara kami adalah utusan dari Indonesia kami merasakan satu komunikasi yang luar biasa orang-orang yang tadinya di India sana di New Delhi yang kami belum pernah ketemu tapi bisa ketemu disini Raffi Chandra yang pernah melayan bersama dengan sini kami rasanya fellowship yang begitu ras sekali nah kami alami sendiri kalau Tuhan memberikan kami pengalaman seperti itu terlebih lagi kita pun juga yang mendengar hari ini punya pengalaman bisa lebih daripada apa yang kami alami jadi kita harus belajar menggunakan waktu waktu yang Tuhan beri untuk melekat dengan dia jadi protes kita utama adalah Tuhan kebutuhan itu bukan utama tapi utama adalah hidup melekat dengan Tuhan hidup bergaul dengan Tuhan kalau kita mengerjakan bagian ini yang lainnya Tuhan endang yang lainnya Tuhan caper tangan yang lainnya Tuhan siapkan semua saya katakan tadi bahwa sesuatu yang secara logik kita katakan oh tidak mungkin tapi Tuhan katakan bagi manusia tidak mungkin tapi bagiku semuanya menjadi mungkin jadi saudara aku kasih Tuhan pada saat pagi ini saya tidak panjangkan khutbah hari ini tapi satu hal yang kita belajar mengerti utamakan yang utama itu yang penting jangan utamakan yang tidak utama jadi utamakan yang utama yaitu Tuhan adalah yang terutama dari segalanya kebutuhan kita Tuhan lebih tahu daripada kita sendiri Tuhan lebih tahu apa menjadi kebutuhan hidup kita daripada kita sendiri hari ini mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan rancangan Tuhan bagi kita rancangan damai jati kita sudah tebus dengan darah yang mahas kita hidup dalam damai jati dengan Tuhan pemulai hari ini ambil keputusan hati yang terutama di dalam hidup saya untuk hidup melekat dengan Tuhan hidup menyatu dengan Tuhan maka yang lain-lainnya Tuhan akan bekerja dalam hidup kita Tuhan berkati mari kita berdoa terima kasih Tuhan hambamu sudah selesai berbicara tapi rohmu firmanmu bekerja dalam kami sehingga setiap tindakan tindakan kami selaras dengan rancangan Tuhan terima kasih di dalam Nasku dengan berdoa Haleluya Amin